Intro Ketopra setambul Ketopra setambul Sebelum era kolonial, wilayah Sumatera Timur sebagian besar masih merupakan rawa-rawa, juga hutan belantara. Populasi penduduknya pun sampai pada pertengahan abad ke-19 masih didominasi etnis Batak dan Melayu sebagai penduduk asli Sumatera Timur yang kini dikenal sebagai Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat etnis Batak menghuni daerah pedalaman dan wilayah Danau Toba sementara suku Melayu mendiami daerah pesisir pantai di Sumatera Timur. Mereka umumnya bermata pencarian sebagai nelayan, bertani, atau berladang. Menjelang akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau culture style sale yang menitikberatkan pada komoditi ekspor yang laku di pasaran dunia. Ribuan hektare lahan pertanian Pulau Jawa diubah menjadi wilayah perkebunan tebu dan kopi. Perluasan perkebunan ini merambah pula ke wilayah di luar Pulau Jawa, termasuk Sumatera Timur. Secara geografi ada struktur tanah dan iklimnya yang cocok untuk tanaman tembakau. Dan bukan hanya tanaman tembakau saja, tentu saja nanti terbukti cocok juga untuk kelapa sawit dan karet. Deli tidak terkenalkan perkebunannya, tentu saja. Tapi sumber-sumber lain, tanaman lada, itu yang justru membawa bangsa Portugis itu ke wilayah itu adalah rempah-rempah itu kan ya. Tapi ini perkembangan justru setelah abad ke-19. Pembukaan lahan perkebunan di Sumatera Timur pertama kali diusahakan oleh pengusaha Belanda bernama Jakobus Nenheus yang merintis perkebunan tembakau tahun 1863. Nenheus memperoleh konsesi penggunaan tanah di wilayah Delhi Serdang selama puluhan tahun dari Sultan Mahmud Perkasa Alam, Sultan Kerajaan Delhi. Tapi lain setelah tanam paksa dihapus, Nyunghun yang terkena juga sangat pengetahunya terhadap tanaman cukup tinggi, itu melihat tanaman ini dikembangkan di wilayah Sumatera Timur lebih baik daripada yang ada di Jawa. Akhirnya dia mencoba awalnya membuka perkebunan berhasil, dia minta lagi kepada Sultan untuk diberi izin membuka hutan-hutan yang lain. Nah itulah awal dari perkebunan tembakau di wilayah Sumatera Timur. Perkebunan tembakau Nenheus menghasilkan mutu dan kualitas daun tembakau sangat halus untuk membukus cerutu dengan harga sangat mahal di pasaran dunia. Sejak itu nama tembakau Delhi dan Sumatera Timur terkenal ke seluruh dunia. Kalau soal keuntungan, tentu saja banyak penulis, banyak peneliti menyatakan lihat saja karya semacam pamlet-pamlet itu ya artinya buku kecil yang menyebutkan kan The Million Eighth Delhi. Jadi berjuta-juta milion datang dari Delhi itu begitu menguntungkannya daerah itu. Karena itu perluasan perkebunan tembakau di daerah ini dengan cepat meluas karena keuntungannya itu. Sukses Nenheus ini mengundang pengusaha swasta dari dataran Eropa berlomba-lomba menanamkan investasi di sektor perkebunan tembakau di wilayah Sumatera Timur. Tahun 1891, tercatat ada 169 perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan, salah satunya perusahaan Delhi Maskapai. Wilayah perkebunan juga semakin meluas meliputi Langkat, Delhi Serdang, Simalungun, sampai Asahan. Eksploitasi lahan secara besar-besaran untuk lahan perkebunan menyebabkan lahan pertanian dan ladang berkurang secara drastis. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja di perkebunan juga terus meningkat hingga perlu mendatangkan para pekerja dari negeri Tiongkok sebagai guli kontrak. Di wilayah Sumatera Timur itu relatif penduduk peribunannya jarang. Karena itu waktu menawarkan tenaga kerja atau mereka mencari kerja, kebanyakan penduduk setempat tidak mau bekerja di situ. Untuk apa mereka bekerja di perkebunan dengan upah sekian padahal mereka punya tanya lebih luas dan lebih merdeka, lebih tenang. Nah itulah yang membuat kemudian para pengusaha di Sumatera Timur itu mencari tenaga buruh dari luar. Terutamanya yang sudah terkenal satu adalah buruh dari Cina yang cukup melimpah dan sudah dipergunakan di sepenanjung Melayu. Yang datang kemarin sebagai guli kontrak atau yang bekerja sebagai penanam mengurus tembakau dan macam-macam itu adalah orang Cina dan orang India. 30 tahun sejak